Dan pemirsa kami saat ini telah terhubung bersama dengan kontributor Metro TV di Manila, Norbertus Ribut, yang kini berada di Stadion Rizal Memorial. Norbertus, Anda berada di Stadion Rizal Memorial yang beberapa hari ini sudah menjadi tempat perhelatan pertandingan sepak bola. Dapat Anda ceritakan seperti apa kondisi di venue tersebut? Betul saja ya, saat ini saya berada persis di depan Stadion Rizal Memorial yang berada di Jalan Adriatico. Nah, untuk humor ya, Stadion Rizal Memorial 2019 di Filipina kurang begitu semarang. Kelihat dengan minimnya unggul-unggul dan juga baliho untuk menyambut para atlet. Tadi ketika saya mencoba naik MRT dari EFN North sampai ke Tauz yang melewati sepanjang jalan EFSA, yang merupakan jalan utama Metro Manila, tidak ditemukan unggul-unggul maupun baliho untuk menyambut para atlet di Stadion Rizal Memorial. Nah, di tempat-tempat publik pun seperti MRT dan juga LRT juga tidak ada nampak baliho dan juga umbul-unggul. Dan juga termasuk di titik-titik keramean seperti di Kupau dan juga di Ortigas. Beberapa umbul-unggul dan baliho yang ada di sekitar Jalan Adriatico ini yang berada tepat di Rizal Memorial Stadium, ini juga hanya ada sedikit unggul-unggul yang ada, dan itu pun juga desainnya itu sangat minimali dan juga sangat sederhana. Baik, artinya kemeriahannya jadi tidak begitu terasa begitu ya. Kemudian Nobertus kemarin ini juga sempat, kemarin ini sempat sekali banyak yang menyoroti begitu. Banyak sekali kekurangan-kekurangan dari persiapan di beberapa venue begitu. Bahkan ini juga sempat ramai di media sosial ada tanda pagar atau hashtag tersendiri untuk ini. Dari pantauan Anda saat ini, apakah sudah ada perbaikan ataupun juga bagaimana persiapan-persiapan venue lainnya? Baik, Soekhia. Nah, sampai saat ini upaya-upaya perbaikan venue SEA Games 2019 di Filipina harus dilakukan. Termasuk juga perampungan dan juga pembersihan sisa-sisa pembangunan, khususnya di media center yang berada di samping stadium ini. Masih juga, dan tadi saya juga masih melihat masih ada beberapa pekerja tanggunan yang masih membersihkan dan juga merampungkan pekerjaan beberapa gedung di sekitar kompleks olahraga Rizal Memorial, termasuk juga di gedung komisi olahraga yang persis berada di sebelah kiri dari stadium ini, Soekhia. Dan juga banyak pihak, termasuk media lokal seperti yang tadi Soekhia bilang, Media lokal di sini juga menuding ketidakkesiapan Filipina dalam menyambut dan menjadi tuan rumah SEA Games 2019. Dan tentunya, sejumlah permasalah terkait ketidakkesiapan Filipina sebagai tuan rumah SEA Games ke-2019 juga menyulut kemarahan Presiden Duterte. Seperti yang dilangsir dari berbagai media lokal yang ada di sini, Presiden Duterte menghimbau bahwa penyelenggara SEA Games 2019 terus untuk melakukan perbaikan guna menghindari ketidaknyamanan atlet asing maupun atlet dari Filipina itu sendiri. Baik, kemudian Obertus, terkait dengan kedatangan kontingen SEA Games Indonesia, kapan mereka dijadwalkan akan tiba di Filipina? Ya, untuk kontingen Indonesia, untuk rombongan besar kontingen Indonesia dijadwalkan akan berangkat dari Indonesia pada hari ini. Yang meliputi atlet basketball, ice skating, figure, headwater, sepak takral, tenis, skateboard, dan juga musuh. Sedangkan yang sudah tiba terlebih dahulu adalah kontingen untuk catang olahraga, sepak bola, polo air, dan juga floorball. Begitu, Soekhia. Baik, terima kasih Nobertus Ribu sudah bergabung bersama kami di Metro Siang atas informasinya.